Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siap Bulya Nita Selamat siap Ya Alhamdulillah Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan praobservasi Sebelum nanti aku akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Jadi Bulya Nita ini mengampu mata pelajaran matematika ya Ya kira-kira di kelas berapa nanti Bulya Nita akan mengajar? Saya akan ada ke-2 di kelas 1 Ya Nita akan mengajar di kelas 1 untuk mata pelajaran matematika ya Baik kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang ingin dilaksanakan nanti Saya nanti akan memberikan materi tentang matriks Karena hari teman kita juga sudah mempelajari tentang matriks Tapi di hari ini nanti kita akan mempelajari tujuan pembelajaran Yang pertama adalah statistik mampu mengoperasikan operasi hitung pada matriks Terutama penyumbuhan dan pengurangan Yang kedua aset statistik dapat menyelesaikan masalah konteksual di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan matriks Harapannya seperti itu Pak Nanti akan ada pembelajarannya Saya akan memberi materi Pertahuan pemberian materi terlebih dahulu Lalu memberikan contoh-contohnya Setelah itu anak dilatih untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya Jadi area yang ingin bukembangkan ini adalah lebih penekanan di area kognitif Jadi bagaimana tadi yang sudah disampaikan Terlebih yang disiapkan itu akan memberikan pemaparan tentang materi itu Kemudian memberikan contoh Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disiapkan Barangkali itu untuk kegiatan praobservasi kita Ini kita cukupkan disini dulu Nah nanti kita lanjutkan langsung dengan kegiatan pelajaran ikhlas Demikian dulu saya akhiri dulu kegiatan praobservasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Selamat siang anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kesempatannya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelumnya saya akan makan dulu ya Ada yang tidak manis hari ini? Siapa? Rizky 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 sama siapa? Masuk Oh kita lagi banyak dulu Rizky sama aku Ada yang tahu yang kenapa enggak masuk? Masuk Oke Cicin Kita akan apasasi dulu ya Nah kita akan masih kemarin belajar tentang apa kita? Matri Apa saja yang kemarin kita sudah jadi? Ada? Juri-jeni Matri Ada? Terangkos matrik Terangkos matrik Kita akan belajar tentang operasi hitung pada matrik Operasi hitung pada matrik ini Tujuannya pertama adalah Statibik dapat Dapat Mampu menyelesaikan operasi hitung dengan konsep Konsep kejumlahan dan pengukaman Setelah kita akan belajar tentang jumlahan dan pengukaman terlebih dahulu Dengan cepat Yang kedua Statibik juga dapat Mengevaluasi Menganalisis Masjolah Menganalisis Konsep matrik Dengan benar Yang ketiga adalah Konsepnya adalah Statibik Mampu Menyelesaikan Masalah konteks warung Yang ada di dalam kehidupan Sehari-hari Dengan menggunakan matrik Terutama di operasi Kejumlahan dan pengukaman Saya mulai dari Operasi hitung pada matrik Operasi hitung pada matrik itu Yang pertama adalah Penyumlahan dan pengurangan Sama halnya pada operasi hitung Algebra yang lain Ada penyumlahan Ada pengurangan Ada sokalian Dan ada Kalau di matrik itu Ada yang namanya Infos atau Kembagian Nah Sekarang kita mulai dari Penyumlahan dan pengurangan Matrik Dikatakan Kita bisa Operasi hitung pada penyumlahan Dan pengurangan Ada saatnya Salah yang pertama Matrik bisa kita operasikan Tambah Dan pulang Yaitu Memiliki Ordo yang sama Apa itu ordo? Ada yang sama? Masih ingat? Baris dan kolok Ya Banyaknya baris dan kolok Jadi kalau Ordo-nya berbeda Maka dia tidak bisa Kita tambahkan Atau kita pulang Operasi hitung Tidak bisa kita Tambahkan dari pulang Ya Salahnya Salahnya yaitu Harus mempunyai Ordo yang sama Ordo itu baris dan kolok Banyaknya baris dan kolok Harus sama Contoh Misalnya ada tubuh matrik A Dengan elemen 3, 5, 4, 7 Dan matrik B Dengan elemen 9, 5, 0, 1 Dan matrik C Dengan elemen 6, 7, 5, 1, 2, 3 Matrik B Dengan elemen 6, 3, 4 Nah Tadi kita sudah tahu Kalau matrik bisa kita tambahkan Atau kita pulangi Dan itu Salahnya harus memiliki Ordo yang sama Mempunyai baris dan kolok sama Kalau pertanyaan Ini ada 4 matrik Pertanyaannya adalah Ini adalah 3 hitung Yang pertama adalah matrik A Di tambah matrik B Yang kedua adalah matrik A Kita tambah matrik C Yang ketiga adalah matrik C Di tambah matrik D Untuk yang pertama Untuk yang pertama dulu Yaitu penyumbuhan dari matrik A Ditambah matrik B Kita nikah matrik A dan matrik B Matrik A ini berorban berapa? Anda tahu? 2 2 x 2 Banyaknya baris ada 2 Mana ini barisnya? Segi baris Koloknya mana? Koloknya segi 1, 2 Barisnya 1, 2 Nah kalau matrik A dan B Kita tanam ini Ordo yang sama Berarti bisa kita operasikan 3 min 5 4, 7 Ditambah 9, 5, 0, 5, 0, 1 Cara memperhatikan elemen yang pertama yang sama Untuk yang pertama Ini disebut apa? Baris pertama kolok pertama Kita tambahkan juga dengan baris pertama kolok pertama Berarti gimana? 3 ditambah 3 ditambah Terus nanti Min 5 ditambah 5 Yang bawah 4 ditambah 0 7 ditambah Dikati 1 Bagaimana? Ini bagaimana? 3 tambah 9 12 12 Ini 0 0 4 0 6 Maka hasil dari operasi matrik A Ditambah matrik B Adalah matrik baru Dengan elemen 12 0 4 6 Untuk yang B Yang B itu adalah Matrik A Ditambah matrik C Kita lihat bisa tidak? Kalau kita lihat Matrik A itu Ordonya berapa? 2 kali 2 2 kali 2 Matrik C itu ordonya berapa? 2 kali 3 2 kali 3 Betul Matrik A itu dengan Ordonya 2 kali 3 Sedangkan matrik C Dengan ordonya 2 kali 3 Apakah Kalau ada saat seperti ini Sebuah matrik Dikatakan bisa kita tambahkan Atau kita kurangi Jika memiliki ordonya yang sama Berarti Matrik A ini ordonya 2 kali 2 Sedangkan matrik C ini 2 kali 3 Apakah bisa kita operasikan? Tidak Berarti matrik A tambah Matrik C Tidak bisa kita operasikan Ya Sedangkan yang selanjutnya Yang C Yang C itu adalah Matrik C Dikulangi matrik D Matrik C itu ordonya berapa tadi? 2 kali 3 Sedangkan matrik D Itu ordonya? 3 1 kali 1 kali 3 Banyaknya barik 1 Banyaknya kolom ada 3 Berarti Apakah bisa dilitung? 3 Gampang ya Dan kecualian Sampai Tidak bisa melakukan Ketika operasi penjumlahan dan kekurangan Dan kekurangan Dan kekurangan Kemudian 2 kali 3 Kita ada 4 sumber matrik yang disambar dari yang pertama Tentukan matrik A disambar.. Apa ini? Bukan B trangkot Yang berdua adalah matrik Dari trangkot dikurangi Coba ya dicoba Nanti seberapa salah satu maju Dikerjakan dulu Siapa ada yang mau maju? Baik Baik terima kasih ya Mbak Erika Gimana ada yang mempunyai jawaban berbeda? A Tidak Tidak Sama ya? Ya Berarti paham ya Kalau jawaban berbeda itu tidak patah Nanti berarti kita akan memulang kembali Untuk yang nomor B Gimana ada yang mau maju lagi? Ya Ya Oke terima kasih buat Dari ini Ada yang mempunyai jawaban berbeda? Tidak Ya Kalau begitu Kita beri teman-teman Tidak 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 Terima kasih ya Mbak Irmang Mbak Irmang Nah untuk materi selanjutnya Kita akan ngoperasi itu materi yaitu Pekamian Jadi untuk usaha belajar di rumah Jangan lupa Terus kalau terbuka tadi Kita rekompet kecantian ya Baik saya lanjut belajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini Berjumpa lagi dengan saya Bapak Sayyiputin Arafat Eko Orastia Ibu B Angkatan Jurilan Kabupaten Magelang Dari Asama Muhammadiyah Rewan Dan kali ini Saya sudah bersama dengan Ibu Janita Beliau mengambil Mata pelajaran matematika Di SMA Muhammadiyah Rewan Dan pada kesempatan Kali ini Kita akan melakukan Percakapan Pasca observasi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Jadi Gua yang kita Senang ya Ini adalah kita Disini Sama-sama Belajar Kemudian Dari Dari Pembelajaran yang Sudah dilaksanakan Tadi Apakah Sudah sesuai dengan Tentana Apakah sudah sesuai dengan Modul ajar yang Melaik Apakah Bagian-bagiannya sudah sesuai Atau Masih ada bagian-bagian yang Selewatan Seperti itu Untuk Pencana Pembelajarannya Emang sudah sesuai dengan Modul ajar yang sudah sesuai Jadi Kita sudah mempelajarkan Tentang Operasi Matrik Tersuai dengan Penuntutan yang Dari Kedu Ajar Ya Jadi Kegiatan Pembelajaran Yang sudah sesuai Dengan Modul ajar yang Sudah disiapan Sebelumnya Oke Berikutnya Kendala apa saja Kendala yang Ibu hadapi Selama Tentang 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 Kendala yang Pertama itu Yaitu Kurangnya Dari peserta Tidik sendiri Kurangnya Minat belajar Masih sangat rendah Yang kedua itu Dari peserta Tidik juga Masih kurang aktif Dalam mengikuti Dasar Tentang Kendalanya Masih Menjalannya Masih minat Belajar yang kurang Dan peserta Tidik masih Kurang aktif Tidik juga Ya Terima kasih Kemudian Berikutnya Apa yang Tadi Memang Tadi 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 karena yang saya ingin dicapai adalah kognitifnya pengetahuan yang ingin saya capai itu adalah peserta didik mampu mengoperasikan operasi matrik seperti itu matrik dari penyumbuhan kekalian dan ambilisat selanjutnya juga dari kompetensi itu tujuannya utamanya adalah ingin siswa itu mampu menyelesaikan masalah konteksual yang hubungan dengan matrik jadi harapannya selain bisa mengoperasikan masak, tentu bisa mengaplikasikan dalam masalah-masalah konteksual yang mungkin ada di dalam hidupan jari-jari terima kasih, kemudian selanjutnya apa harapan itu untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa harapan itu? harapan saya itu ingin siswa itu lebih aktif yang mungkin saya juga masih belajar dan saya ingin menerapkan pembelajaran seperti diferensiasi mungkin saya akan mengelopokkan dulu keserta didiknya biar saya juga tahu apa minat mereka pembelajaran seperti apa yang mereka ingin biar sesuai dengan apa yang pembelajarannya sejauh pembelajaran ya, terima kasih saya ingin mengembangkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih dahulu mengelompokkan siswa sesuai dengan karakteristik dan menerapkan apakah itu di inestetik apakah itu di auditory atau persoal seperti itu seperti itu saya rasa mungkin demikian terima kasih terima kasih dan semoga terima kasih semakin mantap semakin sukses dalam mengajarkan saya akhiri ini sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih